Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rastravis TV Ketemu lagi dengan saya Edi Kebetulan saya berada di PTPN 8 nih Secara rutinitas kita sedang mengadakan kegiatan workshop Nah di samping saya ini adalah Pak Agus Sebagai Pak Agus Wisma ya Pak ya Ini sebagai peserta workshop di Pension Planner Nah Pak saya ingin berbicara-bicara dengan Bapak Kira-kira ada hikmahnya nggak Pak Ikut kegiatan workshop ini Pak Menurut saya sangat penting Berharga ya Kalau mungkinkan sih lebih awal Lebih awal Lebih awal jangan di jalan-jalan air sehingga Persiapan untuk Kami terkenanya lebih mantap Lebih mantap ya Pak ya Nah mengenai Pak Paran tadi Pak Dokter Medisa Kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Pak Paran sudah cukup baik Jadi kalau memungkinkan sih waktunya agak lebih panjang Lebih panjang ya Pak? Panjang sehingga mungkin banyak contoh-contoh Mungkin yang bisa diberikan Yang beri bahan kita untuk melihat keberhasilan Bahkan keberhasilan Nah ngomong-ngomong Pak Agus sendiri sudah melakukan bisnis? Sudah punya jagi ya Sudah punya jagi Mungkin dalam menonton terakhir ya Ini saya coba teruskan bisnis Bapak Tua ya Bapak Tua berupa Pak Biktau Pak Bapak Tua Tempatnya di mana? Tempatnya di daerah Garut Pak Di daerah Garut ya Pak Di daerah Garut mungkin ya orang Garut sendiri juga sudah bisa menikmati ya Tahunya Pak Agus ini ya Tahunya apa itu Pak? Namanya Bursawargi 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 Di daerah Garut ya Pak ya Di daerah Garut Ya mungkin nanti teman-teman sendiri juga Coba datang untuk menjelaskannya ya Pak ya Nah terus Pak Agus Pak Agus berapa lama lagi nih Pak? Ke pensiun Pak Pensiun dua tahun lagi Dua tahun lagi ya Pak ya Jadi Agustus tahun depan Agustus dua tahun lagi ya 2020 2020 ya Pak ya Berarti Bapak sudah mempersiapkannya nih ya untuk masa konsen itu ya Pak ya Apakah mau menuruskan mengenai pabrik Tau ini atau gimana Pak? Kelihatannya bisnis ini Masih bagus gitu Cuma saya selama ini belum fokus Belum fokus Untuk menjalankan bisnis ini Sehingga bisnis ini tetap dikembangkan Dikembangkan mungkin mungkin tadi lebih fokus Dan ini menjadi pengamatan utama gitu Pengamatan utama ya Pak ya Memang kalau seandainya setelah pensiun itu harus utama ya Pak ya Nah kira-kira Pak Agus ada tip khusus enggak nih untuk teman-teman nih yang masih ragu-ragu untuk melakukan pensiun nih Pak ya Ada tip khusus enggak mungkin dari Bapak nih untuk teman-teman nih? Iya kalau saya sampaikan bahwa untuk menggalang masa kerja itu harus sudah terpikirkan gitu Harus terpikirkan untuk membuat satu usaha Sudah memulai usaha gitu Nah itu memulai usahanya jangan ragu Jangan ragu Jadi mulai saja Mulai saja nanti kita akan tahu bisnis itu seperti apa Itu aja Aduh terima kasih Pak Agus Teman-teman perbincangan saya dengan Pak Agus tadi mengenai persiapan untuk masa pensiun Terima kasih Pak Agus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh